Halo teman-teman, selamat pagi. Pada pagi hari ini aku ada di terminal Karangkates. Terminal ini tuh berada di perbatasan antara Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Malang. Nah, sekarang ini aku ada di sisi Kabupaten Malang, teman-teman. Terminalnya nggak begitu besar, terminal kecil. Letaknya terminal ini tuh ada di dekatnya Taman Wisata Bendungan Sutaming. Nah, pada hari ini aku mau melakukan perjalanan dari Karangkates menuju ke arah Jakarta, teman-teman. Naik PO apa? Eh, ikuti aku. Ini adalah bis Rana Jaya dengan nomor lambung RMA 001 dan nickname-nya Kingsman. Rana Jaya sendiri tuh merupakan bis asli, bis peribuminya warga Blitar. Ini bis asli Blitar, teman-teman. Yang memiliki jargon dari bumi Bung Karno untuk Indonesia. Bis ini tuh unit nomor satunya Rana Jaya. Jadi Rana Jaya itu punya yang kayak gini tuh ada dua. RMA 001, julukannya Kingsman, dan RMA 002, julukannya Astra. Sama kayak gini, kayak anak kembar gitu. Dia pake sasis premium, Scania K310, konversif. Dan juga yang menjadi langka dan menjadi spesial, ini tuh masih mempertahankan single glass-nya, teman-teman. Di kalah bis-bis double glass sudah menjamur di dunia perbisan Indonesia ini. Lalu yang membuat spesial lagi bagi kuliah itu, ini tuh waktu awal-awal Rana Jaya buka lalu beli Scania ini, aku pertama kali belajar nyetir Scania, teman-teman. Pake unit ini, yang RMA 001 Kingsman. Videonya udah tayang, teman-teman bisa nonton video cara pengoperasian bis ini yang cukup unik dan kayaknya nggak semua orang bisa mengoperasikan bis ini. Bodinya ini dia menggunakan bodi Scania keluaran dari Rahayu Sentosa. Nah, yang bikin langka lagi, Rahayu Sentosa kan saat ini udah aktif ya untuk produksi bodi bus. Jadi ini kayaknya salah satu keluarannya yang menjelang tutupnya Rahayu Sentosa. Dan disetikatan gimana ya? Rare item-nya yang masih jalan dan masih mempertahankan orisinalnya kayak gini, teman-teman. Bicara mengenai single glass, bis ini tuh kan punya rute dari Karangkates, Blitar, sampai ke Jakarta. Rumahku di Blitar dan bis ini liwat Blitar. Kalau logikanya, aku nggak usah jauh-jauh ke sini. Aku nunggu aja di Blitar aja, teman-teman. Tapi aku bila-bilain ke Karangkates. Supaya apa? Ini kan nanti liwat jalur yang berkelok-kelok. Di antara ini nanti depan sini sampai perbatasan Blitar sama Malang, itu jalurnya berkelok-kelok bagus. Dan ini single glass. Wah, nanti aku pengen menikmati sensasi liukan di Karangkates. Karangkates menggunakan bis ini single glass pula. Ini masih jam 9 kurang. Ini keberangkatannya itu dari terminal Karangkates itu jam 9 lewat 40 menit. Jangan dilihat dari jauh. Bis ini tuh gagal loh teman-teman. Dia tuh ceper banget ini. Lihat nih, jarak sama, apa namanya, sama anu, cuma satu jengkal. Loh. Ini bis ini memiliki tinggi setara bis HD untuk saat ini ya. Jadi tingginya cuma 3,7 untuk keadaan suspensi normal. Karena ini suspensinya dia down atau paling mentok ke bawah mungkin nggak sampai 3,7. Ini kalau sendirian keren banget sih. Tapi kalau ada temannya ya atau bis-bis tipe SHD, ini jadi kelihatan kayak mungil gitu. Nanti deh kalau kita, apa namanya, ketemu sama bis-bis SHD atau pas parkir, kita coba jajarin deh. Pasti dia lebih kayak bis mini gitu. Padahal ini big bus teman-teman. Ya emang sih, zaman dulu kan emang belum lahir tipe super high deck ya. Bis tinggi dengan tinggi 3,9. Jadi mentoknya cuma 3,7 aja. Tapi dengan tinggi 3,7 itu dilihat dari jauh udah kelihatan tinggi si bis ini. Asalkan nggak ada temannya, nggak ada temannya jajar gitu. Oke, kita sekarang masuk di kabin kemudinya teman-teman. Jadi bis ini terpisah antara kabin kemudinya dengan kabin penumpang. Adanya sekat pembatasan antara kabin kemudinya ruang kru dengan ruang penumpang. Itu juga ada nilai plusnya teman-teman. Bus ini tidak usah lagi menyediakan smoking area. Ketika penumpang ingin merokok, tinggal maju aja ke depan. Dan asap rokoknya nggak bakal masuk ke dalam kabin penumpang. Selain itu juga penumpang akan merasa lebih private gitu. Apabila kru dengan penumpang kabinnya cepisah. Oke, sekarang kita langsung aja ke sini. Nah ini. Nah ini. Tuh. Ah, nostalgia banget sih. Dulu pernah nyobain mengemudikan skanya untuk pertama kali ya armade ini teman-teman. RMA 001. Nyetir ini tuh feelnya beda dengan bis-bis yang lain atau kendaraan yang lain. Karena apa? Bis ini tuh kan memiliki transmisinya itu comfort shift ya kayak gini. Transmisinya tuh comfort shift yang mana kalau biasanya cara mengemudikan bis kebanyakan itu sebenarnya kita harus menekan atau menginjak pedal kopling dahulu lalu baru dipindahkan. Kalau ini dibalik teman-teman. Dipindah dulu giginya baru diinjak koplingnya. Jadi semacam dibalik gitu. Ini sebetulnya simple sih. Tapi butuh pembiasaan. Kalau nggak gitu susah. Menjelang jadwal keberangkatan bis ini, para penumpang bis Sarana Jaya RMA 001 udah pada datang teman-teman. Oh iya, untuk saat ini dua unit skanya Ranajaya mengisi rute Karangkates-Blitar sampai ke tujuan akhir yaitu Ciledug. Selama dalam perjalanan, bis ini dilayani oleh dua orang driver dan satu kernet. Oke teman-teman, ini sekarang jam 10. Bis udah berangkat dari terminal Karangkates. Nah, harusnya sih jadwalnya 9.40. Karena terlambat 20 menit. Kalau tadi menunggu penumpang. Dan ini sekarang bergerak menuju ke arah Blitar. Kita lewat perbatasan Malang-Blitar yang bergelok-gelok di daerah Karangkates. Biasanya kalau bis dari arah Karangkates menuju ke Jakarta itu biasanya via Malang teman-teman. Tapi bis ini beda, dia via Blitar. Nah, ini spesialnya juga. Hahaha. Hahaha. Tidak rugi kan? Aku ngejar sampai ke Karangkates ini. Sampai start keberangkatan. Karena setelah berangkatannya langsung kayak gini pemandangannya. Lihat nih. Oh, itu ada jembatan kereta api lahor. Kalau teman-teman pecinta kereta api sering hunting foto ya. Nah, itu adalah salah satu spot ajaibnya. Ini atau spot adalah di daerah Palang-Blitar. Nah, liat terlambat. perbatasan dari Kabupaten dan Kabupaten Malang dan Blitar ini sekarang kita masuk di Kabupaten Blitar nah ini teman-teman kita lihat lebih jelas ini adalah jembatan kereta api lahur ini kalau buat foto-foto kereta keren banget perjalanan dari Karangates menuju ke Jakarta dari Karangates itu harganya sekitar Rp330 nah itu fasilitas yang dapat apa aja sih ketika kita membayar seharga Rp330 itu yang pertama kita akan dapat kursi senyaman ini dalam perjalanan jadi disini tuh jalan sebagai kelas eksekutif masterpiece kelas, kalau dinamanya masterpiece kelas itu kapasitasnya cuma 30 seat aja seatnya ini sejumlah dia menggunakan seat dari high exclusion dari timba kecana dan spesialnya di kalah semua PO-PO ini rata-rata udah menggunakan politik etasi ini masih menggunakan blue drum nah ini kalau dilihat dari segi kenyamanan lupa ini memang suara enggak ada lawan ini kursinya kalau pas panas enggak bikin gerah tapi kalau pas dingin bisa angkat cuman ya itu perawatan untuk kursi blue drum seperti ini yang dibalut blue drum seperti ini harus lebih ekstra dibandingkan yang blue timitasi seperti itu dan ini dilengkapi dengan leg rest ini bisa dinaikkan seperti ini nah untuk tinggiku yang 170 167 170 itu enggak mentok loh teman-teman karena emang bisnis itu jarak antar seatnya itu longgar-longgar semua teman-teman nah kayak gini wah nyaman teman sih dan ini juga ada cleaning bisa dirubahin nah kayak gini perjalanan dari sini menuju dari Jakarta mungkin sampai Jakarta sekitar sebelum subuh kayaknya deh ini nanti sepanjang perjalanan emang aja kayak gini apalagi nanti ditambahin kita dapat fasilitas on-board seperti bakal peluk kayak gini bakalnya panjang ini bisa di peluk kayak gini tapi ini gak bisa dibawa pulang ini khusus untuk fasilitas on-board aja tapi sayangnya biasanya itu kalau naik karena jaya itu selimutnya selimutnya selimut bed cover teman-teman tapi karena yang tadi aku tanya sama driver-nya dan crew-nya bed cover-nya lagi dicuci dan sementara menggunakan yang ini di depanku ini ada dispenser jadi dispenser ini nanti bisa digunakan untuk buat kopi dan buat teh disini juga disediakan free kopi dan deh teman-teman bisa ngambil belasnya disini dan tehnya di atas itu dan juga semisal nanti kalau ada penumpang yang ada kecil untuk buat susu untuk air panas jika maju ke depan nyalain di atas ada departemen atas ini yang bisa digunakan untuk menyimpan tas barang-barang kayak oleh-oleh kartus kecil tapi tetap harus dalam pengawasan tiba di agen kesambel jam setengah 11 agennya gitu iya mahameru mahameru oh akhirnya disini teman-teman mahameru tour and travel nih buat yang perlu nomor hp-nya bisa catat nomor ranu di gini telepon rumah terminal kesambel nah terminal disini teman-teman itu ada bis tun-tum ke arah di tahun kelasnya ATB dia itu kalau gak salah dari statnya Surabaya Surabaya ke Malang itu dia ATB tol lalu dari Malang ke Blitar ATB biasa oke ini udah jam 10.35 kita ngelewatin daerah bronkos nah disini tuh sekarang lagi ada pembangunan flyover jalan sarkat gitu teman-teman lurus gitu jadi ceritanya itu dulu atau berapa tahun ke belakang itu setiap adanya musim giling itu banyak truk tebu yang apa namanya guling disini yang apa gak kuat atau terbalik atau gimana gitu dan juga ada antrian truk tebu disini karena kan di ini sebelah zona kan ada pabrik pabrik gula ya jadi untuk mengatasi hal itu yang terjadi setiap tahun akhirnya dibangun sarkat ini jalan kayak gini jadi jalannya tinggal lurus aja nah ini tembusannya gini teman-teman oke teman-teman ini udah ngelewatin daerah kecamatan lingi ini kalau lurus kesana itu adalah pusat keramainya lingi tapi kita belok ke kiri ke arah belitar tapi kalau kesana lagi ya balik lagi ke malang nanti ke arah malang belok kiri menuju ke arah belitar ini lewatin talun garum lalu masuk ke belitar satu fasilitas juga yang ada di dalam biselan aja yakni itu ada toiletnya nih wajib tau nih toiletnya ini kayak gini bersih banget teman-teman ini hanya bisa digunakan ketika bis sedang berjalan saja dan cuma buat air kecil gak bisa untuk buah yang besar ini udah ngelewatin jalan kenari nah disini tuh banyak banget pol-pol bis teman-teman ini ada setelah ini harapan jaya dan rosalia nah ini rosalia double deck udah berangkat kayaknya oh di depan itu double deck nah ini sekarang jam setengah 12 lewat dikit kita udah sampai di depan terminal gitu teman-teman terminal depan terminal patria akhirnya bukit gak nah akhirnya ranah jaya disini nah ini kantor perwakilannya ranah jaya di depannya terminal pas ini terminal disini lagi pembangunan jadi gak masuk ke situ di depannya situ acara tutup laporannya nah ini lagi berhenti di depannya kantor perwakilan ranah jaya yang ada di belitar teman-teman pas di depannya terminal terminal lagi dibangun nih ke depannya terminal jadi cakep nih ini lepas pol pusatnya pol pusatnya ranah jaya yang ada di jalan kelampis blitar sana nah buat teman-teman yang rumahnya dekat sekitar sini pengen naik dari garasi itu bisa jangkuk perangkatannya yaitu sekitar jam setengah 12 udah siap disini teman-teman masuk garasi dulu nih nah ini udah sampai di garasi pusatnya ranah jaya ini jalan bis 1 dan ini bis 2 bis 2 ini pake i0 rma 010 dia pake mercy 15 2 6 nah ini dan ini udah infonya juga full seat ini full seat itu full seat luar biasa kita kesin dulu yuk oke ini kursinya dia pake apa kena pake rimbakan jalan high excursion bedanya dia ini kursinya pake bukan blue drew pake kulit imitasi biasanya dan belum ada selimutnya atau mungkin selimutnya masih disitu ya oh ternyata selimutnya ini dipersiapkan untuk itu teman-teman jadi yang tadi itu selimutnya darurat dan sekarang selimutnya udah bersih lagi dipasangkan kesitu wet cover selimutnya sekarang oke sekarang jam 12 udah waktu masuk sholat duhur disini ada musholah sholat dulu selamat menikmati selamat menikmati itu berarti geletak apinya beratas ini dari Jakarta eh dari Blitar tujuannya ke Pasar Senen asik nih selepas Blitar selimutnya yang dari karangkatas yang agak tipis itu sekarang berganti menjadi bed cover kembali merupakan salah satu ciri khas dari Rana Jaya temen-temen dan untuk saat ini Rana Jaya merupakan satu-satunya operator bus yang menggunakan bed cover sebagai selimut untuk bus yang startnya dari Blitar temen-temen Wah keren banget ini akhirnya ketemu sama abis ke arah Denpasar juga temen-temen ini Gunung Harta tujuan ke Denpasar start dari Tulung Agung ini sekarang jam satu-an iya jam seginilah bis-bis arah Denpasar itu Gunung Harta tujuan terakhir biasanya berarti di depan tadi udah ada beberapa yang lewat Oke temen-temen sampai disini dulu video trip report naik bis Rana Jaya Kingsman Scania K310 ini dari karangkatas sampai ke Jakarta untuk part kedua akan tayang beberapa hari lagi enggak akan jauh kok dari tayangnya video part pertama ini untuk itu jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video baru di channel ini terima kasih buat temen-temen yang udah nonton video ini sampai selesai tonton juga video-video saya yang lainnya dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke temen atau ke saudara jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan terima kasih selamat menikmati